Intro Sobaran Suri berusia 67 tahun warga desa Lapruk, Kidul, Kecamatan Sumber Sukuk Kabupaten Lumajang, Jawa Timur usai menanggung selama puluhan tahun berkuah manis Pria yang sehari-hari bekerja angun bebek itu sebentar lagi berangkat menunaikan kepada haji ke Tanah Suci Suri berangkat haji bersama istrinya bernama Roida berusia 64 tahun Keduanya dijadwalkan berangkat pada tanggal 10 Juni 2023 dan menjadi bagian dari 800 lebih jama'ah haji asal Lumajang yang berangkat ke Arab Saudi Dan Tribuners, untuk informasi selanjutnya saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatim Network bernama Erwin Wicaksono Selamat siang Rekan Erwin Silahkan Rekan Erwin laporannya dari Lumajang, Jawa Timur Ya, terima kasih Kisah inspiratif datang dari seorang pria berusia 64 tahun nama Suri yang sehari-hari bekerja angun bebek di sawah namun berhasil berangkat naik haji pada tahun ini dan Suri dan istrinya Roida dicadwalkan berangkat pada tanggal 10 Juni 2023 masuk dalam reporter 4 di Lumajang dan ketika kami temui di kediamannya dan saat itu Suri lagi angun bebek di sawah dan dia menceritakan bahwa pengalamannya menabung lama puluhan tahun dan akhirnya bisa berangkat haji pada tahun 2023 sehari-hari Suri menceritakan bahwa dirinya hanya berpengadilan sekitar 10 ribu dan selama puluhan tahun tersebut ia menyisihkan uang sebesar 10 ribu hingga 50 ribu tidak menentu namun pada akhirnya juga bisa menabung dan dapat membuatkan hasil hingga akhirnya berangkat ke tanah suji dan Suri sendiri mengaku tak menyangka bahwa dirinya ketika menabung tersebut juga seakan tanpa tekanan gitu dan ia mengatakan bahwa ada saja rezeki yang mengalir saat dirinya puluhan tahun silam sudah berniat atau memimpikan untuk dapat pergi ke tanah suji dahulu Suri mengaku punya banyak sekali bebek sampai ribuan namun karena faktor usia juga lambat laun Suri menjual BPP-nya hingga saat ini hanya berjumpa puluhan dan untuk memenuhi puluhan sehari-hari juga Suri membaginya dengan antara hidup hemat dan juga untuk bekal ataupun untuk memenuhi ongkos untuk berangkat haji dan kemudian Suri membagikan tips juga kepada masyarakat yang ingin pergi berhaji dan salah satu kiat yang ia percayai adalah keyakinan ketika yakin pun ia yakin akan kemudian hari dapat terpujud dan ini Suri mengaku cukup sangat gembira ya karena memang ia naik haji untuk pertama kalinya dan di hari tuanya tersebut ia dapat pergi haji bersama kan istri dan ini ia mengaku momen tersebut menjadi hal yang kita terlupakan bagi Suri sepanjang hidupnya ya begitu rekan kian baik terima kasih rekan Erwin Wiceksona atas laporannya dari Kabupaten Lumajang Jawa Timur dan selamat bertugas kembali dan Tribuners berikut ini adalah wawancara dari Suri Tukang Anggung Bebek yang wawancara dari 10.000 10.000 Rp30.000 Oh iya Pak surep sehari bekerja sebagai apa sebagai lembala PP sekarang yo ada 50 tahun 50 tahun lebih hahaha ono lima tahun 50 lebih malayas diakui tagi umur 67 67 tahun 50 tahun nanti berangkat sama siapa Pak surut sama ibunya berdua hai 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 Terima kasih.